Gegerkan Asia, Indonesia akan produksi jet tempur paling mematikan karya sendiri. Akhirnya perburuan alutsista udara yang dilakukan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI, Purn. Prabowo Subianto Joyohadikusumo mulai membuahkan hasil. Hal itu disampaikan Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Ia mengatakan TNI AU mulai tahun ini hingga 2024 akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap, dua di antaranya pesawat multirole combat aircraft Dassault Travallée dan F-15EX. Selain itu, ada pula radar GCI-4, pesawat berkemampuan Airborne Early Warning, pesawat tanker yakni multirole tanker transport, pesawat angkut C-130J, UCAV berkemampuan MEL dan berbagai alutsista lainnya. Pilihan Prabowo yang jatuh kepada Dassault Travallée dinilai sebagai pilihan yang tepat. Jet tempur buatan Perancis diklaim mampu sebagai proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Dassault menyebut Travallée dilengkapi keserbagunaan, yaitu kemampuan dengan sistem yang sama untuk melakukan misi yang berbeda, interoperabilitas atau kemampuan untuk bertarung dalam koalisi dengan sekutu, menggunakan prosedur umum dan perjanjian standar, serta berkolaborasi dan berkomunikasi secara real timet dengan sistem lain. Travallée juga diklaim baik unjuk kekuatan di ketinggian rendah, kecepatan tinggi, disuasif, atau bahkan membatalkan misi sampai detik terakhir, reversibilitas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!